Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Jadi trailer The Marvels itu sudah rilis ya teman-teman Kemarin premiere nanti tanggal 10 November di Amerika Serikat Gila sih, keren banget ya guys Official teaser ya, baru teaser nih Untuk trailer The Marvels ini Walaupun masih lama, tapi teasernya udah berasa hype banget ya guys ya Trending topik di Twitter juga pastinya Nah jadi disini, aku emang se-excited itu untuk nonton film The Marvels Khususnya disini ada Iman Villani as Kamalekan Miss Marvel, favorit kita semua Dan juga feature disini ada Monica Rambeau dengan kekuatan barunya Terakhir kali kita lihat dia 2 tahun yang lalu di WandaVision Dan akhirnya bisa ngeliat lagi ya Monica Rambeau Dan pastinya ada Carol Danvers as Captain Marvel disini Hmm, keren banget ya trailernya Bagi kalian yang belum nonton full breakdown dan penjelasan detail teaser trailer dari aku Boleh banget ya nonton video aku yang ini Banyak banget easter egg yang sudah aku bahas di video aku yang ini Jadi video kali ini kita akan membahas lebih ke villainnya Penjahat yang ada di The Marvels ini Sebenernya apa goalsnya? Yaitu si Darben ini ya Commander Kree Empire Darben yang diperankan oleh Zawe Aston Beberapa dari scene dia si Darben ini Diperankan oleh Zawe Aston Sudah muncul ya di teaser trailer The Marvels ini Dimana dia bisa menggunakan Negabands Atau gelang benggel sama seperti dengan Kamala Karena memang itu merupakan teknologi Kree Dan membuatnya memiliki kekuatan manipulasi energi yang sangat besar gitu ya Dengan warna ungu yang sama juga nih Ia juga memakai senjata universal weapon khasnya bangsa Kree Yang dulu pernah dipakai juga oleh Ronan Nah jadi kita akan bahas ya rumor-rumor apa aja Terkait dengan penjahat dan big villain di The Marvels ini Dan apa sebenarnya motifnya dari si Commander Darben ini Kenapa dia sangat ingin menguasai kekuatannya atau gelang Kamala Khan Dan malah ingin menyerang Carol, Monica, dan Kamala Oke jadi kalau kita ngomongin balas dendam Jadi memang bangsa Kree atau Kree Empire itu Memang tidak suka ya dengan Carol Danvers Secara pada waktu itu Mereka dihianati oleh Carol Danvers Dan penduduk bumi malah melindungi bangsa Skrull Dan juga mengambil light speed energi mereka Yang sebenarnya itu Infinity Stone, Space Stone Jadi secara historis aja bangsa Kree Itu memang benci banget dengan Carol Danvers Dan kerucil-kerucilnya Commander Darben disini menjadi big villain Memimpin bangsa Kree Untuk membangkitkan kembali Kree Empire Mengumpulkan kekuatan mereka lagi Agar dapat lebih hebat lagi ya Secara intelijen Supreme Punya bangsa Kree itu sudah dihancurkan oleh Carol Danvers Sehingga mereka ingin balas dendam juga Dan Commander Darben disini bisa mewujudkan hal itu Oke guys ini masih rumor aja ya Jadi sebenarnya konflik dan penjahat utama di The Marvels Yaitu Commander Darben itu Berusaha untuk membuat sebuah mesin Yang nantinya akan memberikan kekuatan Maha dasyat ke bangsa Kree tentunya Kekuatan ini dibutuhkan Dua benggel atau dua gelang teknologi Kree Untuk dapat mengaktifkannya Satunya sudah dimiliki oleh Darben yang ia pakai Dan satunya itu masih hilang Atau tidak diketahui tempatnya ada di mana Dan kita semua tahu ya Bahwa berada di planet bumi Turun-temurun dari keluarganya Kamalakan Hingga benggel atau gelang itu dipakai oleh Kamalakan Dikenal dengan gelang Negabens Atau Quantum Bens juga bisa sih Ini sama dengan versi komik ya Dimana dua gelang Negabens ini digunakan oleh Kapten Marvel ataupun Genisvel Jadi Commander Darben ini juga sedang mencari-cari gelangnya si Kamala ya Jadi ketika dia sedang mengaktifkan kekuatan mesin tersebut Dan gelang yang ia miliki Maka secara otomatis kayak terkoneksi dengan gelangnya si Kamalakan Makanya di scene akhir episode TV series ini Padahal Kamala tidak menggunakan kekuatan dari gelang itu Tapi tiba-tiba gelang itu kayak bereaksi mengeluarkan energi sendiri Ini adalah wujud dari akibat Darben Itu sedang mengaktifkan kekuatan energi dari gelang yang ia miliki Namun hal ini malah membuat anomali atau kejadian baru Yaitu membuat switch atau pergantian tempat ya Tertukar dengan orang yang memiliki kekuatan yang sama Dan pernah terkena serangan dari energi itu Yaitu malah si Kamala bertukar tempat dengan Carol Danvers Aku masih gak tau ya apakah si Darben ini di filmnya tau Tentang anomali yang terjadi pertukaran tempat ini karena aktifnya gelang Kamala Baik antara Monica, Kamala, dan si Carol ya guys Jadi ini masih kayak rumor gitu Nah kalau si Monica kenapa ia malah jadi ikutan bisa terswitch Juga pindah tempat karena dia itu memegang semacam Energi biru shield, energi force gitu Yang berada di luar dari stasiun luar angkasa Saber itu ya guys Yang di awal scene teaser itu Makanya akhirnya si Monica malah ikutan terkontaminasi Kekuatan dari bengkel atau gelangnya Kamala Membuat dia juga ikutan terswitch dan ganti-ganti posisi Antara dia, Kamala, dan Carol Pertanyaannya lagi dari mana energi misterius ini berasal kok bisa ada tiba-tiba Di sekitaran stasiun luar angkasanya Saber ini Ini juga merupakan efek samping dari dibangunnya kekuatan gelang yang dimiliki oleh Commander Darben itu ya temen-temen Jadi ini juga buatannya Bang Sakri juga sih Jadi goals dan apa yang dilakukan oleh villain Darben Commander Darben ini memang mengaffek Atau mempengaruhi setiap dari karakter yang nantinya akan feature Di film The Marvels ini Baik Monica, Carol, dan Kamala Tujuannya cuma satu ya Hanya untuk membangkitkan kembali kekuatan Kekaisaran Bang Sakri Karena kan Supreme Intelligence itu sudah dihancurkan oleh si Carol Karena memang awalnya benggel atau gelang itu berasal dari teknologi Kree Dan hanya orang-orang yang memiliki DNA Bang Sakri yang bisa mengaktifkannya Maka Darben itu membutuhkan semua gelang itu ya Dua-duanya dia butuh Makanya dia kayak bertarung Habis-habisan dengan Kamala, Carol, dan Monica Jadi ini sesuai kayak ceritanya di komik ya Dimana Captain Marvel itu nantinya akan memperoleh dua benggel Atau gelang Negabens yang memberikannya kekuatan mahadashat Tapi bedanya Darben berusaha menggunakan kekuatan dari dua gelang itu Untuk bisa mengaktifkan power atau kekuatan energi Yang bisa memberikan kekuatan kepada bangsa Kree Untuk bertindak jahat pastinya ya teman-teman Darben ini kalau di komik itu dia seorang laki-laki ya teman-teman Dan pakaiannya itu full armor banget deh Beda dengan yang versi MCU yang seorang cewek Dan pakaiannya kayak basic banget sih Aku kurang suka sih pakaiannya si Darben ini ya Dia ini merupakan anggota dari Kree Empire Imperial Army Dan Darben ini muncul sebagai vilain di komik Captain Marvel tahun 1992 Dan kalau di komik dia ini udah meninggal ya Udah mati ya teman-teman Nah jadi gitu ya teman-teman ya Yang bisa aku kasih tau ke kalian Kayak rumor dan teaser juga Sebenernya konflik apa yang nantinya akan terjadi Dan big vilain atau penjahatnya di The Marvels ini Yaitu si Darben itu dari bangsa Kree Nah kita gak tau apakah ada vilain tersembunyi Atau ada penjahat lainnya We don't know yet ya Paling nanti akan ke teaser juga ya Makin dekat dengan penayangan rilis film ini Yang masih lama banget di akhir tahun Berarti yang sudah bisa kita simpulkan sekarang adalah Memang benar ya Bahwa gelang Kamalakan dan gelang yang dipakai oleh General Darben Itu merupakan teknologi bangsa Kree Dan di TV series Miss Marvel Itu akhirnya juga terungkap ya bahwa gelang ini punyanya bangsa Kree Dan pemiliknya yang tangan biru ini pastinya bangsa Kree Cuma masih gak tau deh Sebenernya apa hubungannya gelang itu Dengan kekuatannya Kamalakan Dan klandestin Serta Nur Dimension atau Dimensi Nur Tempat si Najma dan kawan-kawannya itu pengen pulang banget ya guys Nah ini jadi masih big misteri banget sih Yang ada di series Miss Marvel Cuma ya makin kesini makin terbuka lah ya Satu-satu gitu misterinya Dan ternyata udah bener nih Bahwa gelangnya Kamalakan ini merupakan teknologi bangsa Kree Dan harusnya sih Kamalakan ini adalah Kree ya Memiliki DNA Kree di dalam badannya seperti Carol Danvers Karena yang bisa mengaktifkan kekuatan dari benggel atau gelang itu Ya hanya mereka yang memiliki DNA bangsa Kree Sama seperti originalitas Kamalakan di komiknya yang seorang Inhuman Terpapar kabut terigen dan merupakan gen eksperimen bangsa Kree Oke teman-teman semuanya itu dia sekilas info dari aku Untuk big villain di The Marvels Yaitu General Darben atau Commander Darben Semoga bisa menghibur kalian semua dan memberikan informasi yang penting ya untuk kalian Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar kita diskusi bareng Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Bye-bye guys